Bismillahirrahmanirrahim Tidak usah begitu-begitu Gimana kita bisa mengukur orang itu hatinya baik Mengukur orang itu hatinya baik Karena kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain Indikatornya fisiknya Kalau fisiknya itu to'at sama Allah Ta'ala Berarti orang itu hatinya baik Walaupun ada orang yang saat ini fisiknya belum to'at Tapi hatinya sudah baik Ya hatinya itu sudah tidak perasaan keburuk sama orang Ya hatinya itu sayang sama orang lain Ini hatinya sudah baik Walaupun fisiknya kadang belum bisa jadi baik Karena masih ada pengaruh Pengaruh dari makanan haram dan lain sebagainya Tapi ada orang itu yang dia hatinya Ya hatinya ini tidak baik kelihatan dari fisiknya Fisiknya bagaimana? Mulutnya ngerasa nih Ya ini kan berarti kan ada sombong Ada sombong Iri dengki kelihatan dari mulut dari perbuatan Kelihatan dari mulut tidak ada Iri dengki itu kan kelihatan karena dikeluarkan dalam bentuk perbu Perbuatan iblis iri dengki sombong Kenapa? Tidak mau sujud sama Nabi Adam AS Firaun sombong Ngaku jadi itu Tuhan Kelihatan dalam bentuk perbuatan Orang yang hatinya buruk Ya akan kelihatan dari perbuatannya Walaupun mungkin dia solatnya rajin Ya solatnya rajin Nah tapi khusuk gak khusuk kan yang tahu hanya Allah Ta'ala Ya hanya Allah Ta'ala Hatinya baik Kalau solatnya rajin Tapi gak ngerasani InsyaAllah baik Solatnya rajin Suka muji orang-orang yang soleh InsyaAllah baik Tapi kalau ternyata Ya tadi itu perbuatannya Menunjukkan iri dengki Ujuk sombong Maka itu indikator Kalau hati ini tidak baik Itu kalau kita mau ngukur diri kita sendiri Jangan digunakan untuk ngukur orang lain Kalau kita gunakan untuk ngukur orang lain Berarti kita tidak baik Paham? Jadi kalau ada Kiai Habib Ustadz ngomong begini Itu bukan untuk ngukur orang lain Untuk ngukur diri kita Oh saya solatnya udah rajin kok bib Baca Al-Qurannya rajin kok bib Tapi saya itu gak terima Kenapa dia yang bisa punya motor Saya kok tidak punya motor Oh berarti hatimu belum baik ini Iya Terus ngerasani Itu jangan-jangan itu motornya itu hasil korupsi Nah ini namanya sudah fit Fitnah Itu berarti hatinya belum baik